Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gue Tony Oke Untuk video kali ini Gue bakal nge-review salah satu Motor legendaris Tapi bukan Yamaha Scorpio Untuk kali ini Justru ini rivalnya dari Yamaha Scorpio Yaitu Honda Tiger 2000 Oke disini gue bakal ngundang Ownernya langsung Bro Helmy Gue bakal nge-review sama dia Gue bakal tanya-tanya Apa aja yang udah dirubah Bagaimana enak gak enaknya ini motor Langsung aja kita panggil dia ya Oke bro Oke ini dia Bro Helmy Mau keluar bentar ya Oke bro Gimana kabarnya Baik Alhamdulillah Gimana kabarnya Alhamdulillah baik juga Oke Mabutul ya Ngopi Abang-abang Om Ander semuanya Oke di video kali ini Gue bakal Nanya-nanya Ander Tiger Dari Juga Ini tahun berapa nih Oke Semuanya untuk Penggemar Dan yang silo Perkenalkan Saya Helmy Oh iya perkenalan dulu Udah nge-tahuna aja Oh iya perkenalkan Oh iya perkenalkan Saya Helmy Saya pemilik Atau Undertaker Tahun 2005 Kelansiran keluarannya Atau terkenal dengan Undertaker 2000 Tilang apa tilas nih Ini Lebih ke tilang ya Karena Dilihat dari Tahun kelahirannya 2005 Akhirnya Jadi Sedikit Mengkonsep Menjadul Kembali ke awalnya Yang mana Dulu saat Awal pengeluaran Tiger Sekitar tahun 1993 Kalau masalah ya Jadi Pengen Mengkonsep Biar 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 Mengusung Konsep Kaya Tiga Jaman Dari Tiga Generasi Tiga Generasi Tiger Tahun 2005 Dikit Tampilan Tahun 2000 Ah Sorry Tahun 94 95 Tapi Sedikit Dipoleh Dengan Peremajaan Tahun Tiger 2008 Atau 2010 An Terus Apa aja Yang boleh diganti Dari Bodi Bodi Dari Bodi Bodi Dulu Ya Dari Bodi 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 Depan Karena Seugianya Tiger Lama Atau Tilang Sama Dengan Silas Dengan Stanky Perbedaannya Mungkin Agak Dikit Dan Tidak 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 Sama Banget Pas Hanya Berubah Belakang Itu Ya Ini Kita Pakai Tilas Tahun 95 96 Kalau Tidak Kala Dibuat Tidak Merubah Dari konsep Originalnya Tapi Tidak Untuk Tilang Sendiri Memang Tidak Tuton Begini Atau Tengaja Dilubah Tengaja Dirikan Kalau Untuk Asli Warnanya Pertanyaan 2005 Ini Dapat Merah Asli Warnanya Tilang Merah Berser Tambunnya Sampai Di Belakang Harusnya Merah Cuma Dikit Bosan Jadi Ores Biar Ada Mix Biar Ada Nanan Untuk Kaki-kaki Ini Kayaknya Kaki-kakinya Ada yang Berubah Nih Tidak Biasanya Kalau Tilem itu Bang Apa? Jari-jari Ya? Oh Ada Ini Kayaknya Ini Pake Pelt apa Profil Bannya Berapa Perberapa Bisa Dijelasin Oke Dari Kaki-kaki Memang Kita Coba Buat Permajaan Bruton Jadi Dari Kaki-kaki Ini Saya Pake Original New Mega Pro Yang Monoshock Yang Pastinya Sedikit Meripan Karena Konsep Jdm Atau Japan Domestic Market Lebih Klasik Dengan Original Sedikit Berubah Paling Di Bagian Di Belakang Untuk As Set Semuanya Gear Berupan Gear Dan Untuk Profil Tandanya Si Megapro Ini Sat 18 15 17 Belakang 250 17 Dibalut Dengan Profil Ban Saya Coba Pakai Virelli Keluargan Ban Virelli Di Ablo Rosso Corsa 2 Di Depan Pake 90 80 Per 17 Belakang Pake 110 Per 70 Yang Menurut Saya Konsep Yang Gak Terlalu Besar Gak Terlalu Kecil Tapi buat Aman Tapi Untuk Handling Turing Buat Jalan Jauh Aman Wah Aman Sudah 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 terima kasih kalau jari-jari nya, tapi lebih perawatan mungkin original velg racing nya dari New Medo Pro bagi saya itu memang sudah cukup nyaman dan aman perawatannya lebih mudah berarti bisa disimpulin kalau pakai velg jari-jari itu style nya lebih oke, lebih simple, tapi kalau pakai velg racing bahkan dia lebih nyaman untuk perjalanan jauh untuk touring karena bro Elmi itu hobinya touring, tidak keliling pulau jawa doang ya, Jawa Sumatera sampai baru Palembang, banyak bandar-bandar yang lebih atur suruh-suruh, cuma waktunya mohon mahal, karena kita pekerjaan dan guli kalau untuk, oh iya sedikit menurut Tony, kenapa pemilihan peletnya lebih jari-jari? dulu sejarahnya tiger di jantik karena dia tidak punya napgir, di segir langsung menempel di tromol, jadi itu katanya berisik iya betul, itu salah satu penyakit tiger dari jaman dulu, musik betul, tidak merasa halus, sekarang memang bagaimana dibuat dari pabrik Honda, memang seperti itu tidak membuat nyaman dalam arti suara, balik lagi ke selera masing-masing makanya rata-rata anak-anak motor tiger mungkin lebih mengganti kaki-kaki belakangnya entah dari kawinan produk jamaah atau dari honda itu sendiri, tapi dengan tipe atau brand yang beda dari tipe supaya mendapatkan putaran di ronda belakangnya itu halus daripada pakaian orientalannya dan rata-rata biasanya anak-anak peturing atau pecinta Honda Tiger sudah terubah sekarang kita kupas di bagian mesin biasanya kan anak turing itu mesinnya pasti sudah tidak ori, sudah diacak-acak biar larinya enak, biar subsetsnya tidak ketinggalan sama brother-brother yang lain apa saja yang sudah diubah di sektor mesin? oke dan yang mungkin, sebenarnya masih full original, cuma ada beberapa part yang saya ubah karena betul kata brother-brother ini lebih mendukung ketika perjalanan jauh dengan jalur yang kita belum ketahui jadi sedikit menambah tenaga dan akalasi kita sudah merubah dari 0 OS-nya atau oversize-nya ke 100 tapi yang original, karena setahu saya, mohon maaf di koreksi kalau saya salah Honda Tiger hanya memberikan oversize-nya sampai 100 original-nya kalau itu dari original 100 original-nya itu bukan original biasanya, tapi banyak yang manfaat buat yang Jepang atau Taiwan atau Thailand atau Indonesia yang bisa di atas 100 betul, biasanya itu bagi pengguna yang buat drag race atau memang ekstrim, seperti itu nah dari oversize-nya kita baru 100 original-nya Tiger kita coba pelatuknya sudah mengganti roller, bahasanya sudah musim dengan pelatuk roller supaya lebih halus bunyi-nya terus tentunya Teng, saya coba pakai produk dari ID-ID yang 4 lapis ya yang 4 lapis ya 4 lapis, panjangnya semuanya kenapa diganti di ID-ID 4 lapis? kenapa diganti, unik nih dengan unik yang unik, katanya nih rantai keten Honda itu tidak akan menghasilkan suara yang paling halus jadi produk dari ini membuat atau memproduksi rantai keten konon mengurangi berisiknya dari suara mesin keten jadi lebih halus gitu walaupun memang karakternya Honda memang pasti berisik tidak sedikit salus yang mahal misalnya Scorpio tapi memang diciptakannya seperti itu tapi better lah untuk kualitasnya lebih baik dan satu lagi, paling di mesin saya sudah merubah noken as atau kain kita pakai standar tapi bikinan mekanik oh standar sudah dipapras buat enak aja larinya sepuluh yang main jetnya sudah dimainkan untuk karbu? karbu masih standar masih standar karbu cuma kalah-kalah mekanik yang masih yah yang juga gak dikira saya tahu saya mesti pilot jet main jetnya dapatlah settingannya untuk jalan jauh ataupun habis seperti itu nah itu dia di bagian sektor mesin terus kita beralih ke apa lagi yah oh ya untuk lampu-lampu nih original punya apa nih? oh oke dari lampu lampu, spirometer, set kalau untuk lampu saya pakai original Tiger Revo pasti terlihat agak beda kalau yang originalnya dia lebih stylish dengan semacam ninja SS lah yang punya ini sudah perubahan Revo karena yang saya bilang tadi dan berada dengan konser tiga generasi untuk standnya original masih tiga lama atau hilang ya sorry hilang maksudnya untuk stand-standnya original spirometernya juga masih original hilang atau tiga lama untuk lampu belakang kita boleh disesuaikan dengan konser yang hilangnya untuk ini apa breakout lampu punya apa? breakout lampu ya saya terkenal mungkin di dunia pertinggeran dan lain solo oh danang dan lainnya informasinya juga informasinya jadi pakai breakout space buat tandanya solo jadi buat teman-teman yang mau merubah bagian sektor lampu-lampu apa breakout-breaker bisa hubungin grow helping ya rekomendasi untuk mas dan lain solo keren thank you sesuai selera bye bye kaya rasi bagaimana alpot nih? ori alpot bagaimana nih? orinya atau udah bubuka? kenapa? pastinya dengan komponen mesin yang sedikit berat dalam arti speknya agak dinaikan otomatis untuk pembuangan kita bubuk bubuk karena untuk standar ya kurang dapat tapi bubuk harian adem di jalan juga masih aman masih tidak berisi tapi kalaupun tergantung yang mau wajib siapa iya tapi tampan tetap aman menurut saya ya untuk ditariknya ya lumayan lah ada luarannya dan tenaganya nah kalau boleh tau nih boboknya dimana? boboknya saya rekomendasi bobok dari teman juga di daerah Jati Asi atau dari Komsen, Bekasi apa sih nama benggalnya? nama benggalnya Milano oh Milano iya saya lupa nama omnya tapi beliau ada di daerah Jati Asi Komsen iya jadi seselaikan dengan spek mesin spek kombinasi dari mekan di saya karena mungkin sering mereka yang akhirnya membuat sesuai dengan karakter komsen saya tapi masuk ya sama karakter mesin untuk di jalan itu bener-bener enak bener-bener enak sesuai lah pas jadi gak terlalu berusik banget karena mesin semuanya standar kecolian tadi sedikit oke kita coba hidupin ya bener jrengan ya sekali encetnya lah kita denger sekalian kita denger suara kenal pot bobokan nih di semenuanya baik terus kita tanyakan untuk bagian gear set untuk gear set pakai mata rantai berapa pakai rantai apa silahkan oke untuk gear set saya gunakan program triple S atau SSS dengan profil 3914 428 3914 iya itu untuk tiger gak ke kecilan tuh 39 iya betul biasanya tiger itu belakangnya 43 biasa 40 semua betul aslinya memang dari karakter ini kalau gak salah 520 yang standarnya sekelan tiger 520 43 depan 13 standarnya cuman merubah dengan karakter lebih kecil karena menyesuaikan yang dibilang tadi dengan kaki kaki dengan peremajaan kaki kaki sekarang menggunakan new mega pro gimana standarnya new mega pro juga 428 cuman kalau gak salah 40 14 standarnya 14 untuk belakang itu standar standar mega pro makanya kecilan sedikit karena mengikuti dari torsi mesin yang sedikit tidak dirubah supaya atas bawahnya bater tapi jauh beda sama sebelumnya udah pasti udah pasti jauh beda karena lebih enteng pertama keduanya oh iya penggilan dari triple S ini sendiri lebih halus yang saya bilang dari awal tadi terkenal tiger walaupun originalnya sudah pasti berisik nah kalau pakai HSBT rantai nya baru mereka HSBT triple S itu pasti lebih halus ini triple S nya pakai o-ring yang enggak yang tanpa sambungan tapi ya tanpa o-ring juga ya betul dengan sasis motor tiger dengan velg nya dia jadi dipotong kita modifikasi sedikit membuat terlihat tidak ada sambungan padahal ada teman-teman kayak uang gue tapan-tapan boleh ya kita coba kita pinjam kita bawa turing wah silakan tapi kalau belum laku oh iya nih denger-dengar ini motor mau dilepas nih owner nya mau beralih mau yang ngebul-ngebul katanya mau main two stroke kalau boleh tau mau dilepas harga berapa nih atau iya iya padanya aduh dikira sayang lebih ke karakter kita nih dengan motor tapi ternyata ingin mencoba berubah yang lagi rame nih sekarang nih dua taket ya ya ngebul karena udah tadi kita belajar mungkin perasaan dari brand yang mahat atau Suzuki saya belum tau tapi menurut kalian akan dilepas di harga 14.5 14.5 juta 14.5 juta nego dengan surat-surat semuanya komplit sampai ada fakturnya pajak hidup pajak hidup kawin panjang kawin panjang kawin panjang kawin panjang kawin panjang kawin panjang dengan kawin panjang ya masih oke lah tapi dengan nampilan yang udah begini apa nggak sayang mikir dua kali ya kan apalagi temen sejati buat touring nih mana-mana udah layak jauh sekarang malah mau dijual pastilah bener-bener untuk kesayangan dalam hati adalah ya membuat membentuk atau membangun di bahasa ini dari nol sampai jadi sekarang ini pasti ada kesayangan tapi ya jiwa hobi yang lain kadang-kadang selalu menantang itu dia kadang-kadang godaan-godaan nih di jaman sekarang nih aduh lumayan hebat sih dengan dua tak geng walaupun konon boros konon akan dihapus tapi ternyata penggiat otomotif di Indonesia masih antusias dengan dua tak dan dua taknya mencoba mencoba ambil jodoh ya silahkan dilepas kenapa nggak beli dua taknya aja tapi ini nggak harus dijual hahaha iya sebenernya sih masalahnya bukan pengen dijual karena kebutuhan tapi kayak terlalu banyak juga bingung makanya ada di alam di rumah kamu istri juga libat saya turing lu katanya kalau dijual kan nggak turing ini kan hahaha denger ya di rumah udah nggak muat soalnya motornya bukan ini doang banyak enggak kok bener-bener lupa di saya ini oleh motor aduh oh iya ada yang lupa nih gue mau nanya ini kan kaki-kaki udah dirubah punya mega pro itu PMP atau ada yang dirubah apa ada yang dibubut apa ada bikin break apa bos-bosang apa aja yang dirubah oke untuk kaki-kaki memang kaki-kaki mungkin udah pakai mega pro otomatis ada yang berubah yang nggak PMP sesuai Tiger khususnya bagian belakang itu yang berubah dari tasnya dari bos-bosannya dari anting-anting atau sekalian rem semuanya berubah ke ukuran nya si siapa si siapa si mega pro tapi tidak berubah dari armnya dengan bawaannya Tiger Tiger dari Cina untuk yang depan saya pastikan sih PMP ya PMP dari Tiger ke Mega Pro bos-bosannya bos-bosannya sama oh PMP semua PMP semua kalau untuk Pirinang belakang PMP juga PMP itu pakai 3 Rebo artinya memang Mega Pro tapi Mega Pro itu sama ya dengan bautnya sama persis dengan 3 Rebo jadi hanya pindah saja itu cakram aslinya dari Tiger tidak jadi tidak terlalu repot ya kalau ganti ke Firebox Mega Pro tidak perlu ganti yang lain-lain dia ganti tidak kalau kelingkusan di akal juga kalau kelingkusan di akal yang sedikit penyesuaian karena mungkin dari lebar screen dengan Mega Pro mono kan pasti berbeda ya seperti yang merubah dan disesuaikan selanjutnya plak tidak ada gisaran atau celah atau bahkan penelitian utaranya dibelakang kegiatan juga sentral tapi tetap nyaman ya tetap nyaman tetap pakem aman sesuai dengan konsep originalnya nah kita udah bahas semuanya satu persatu sekarang yang mau gue tanyain nih untuk seperti ini udah habis berapa? ha gini nih agak bingung nih nyebutinnya takut saya nyebutinnya sebenarnya ya bingung bro kalau dari sejumlah nominal yang disebutkan tapi dengan selera apa nggak dihitungin nggak dihitung nggak dihitung mending puas deh mau duit berapa pun ya seperti itu biasa nggak jajan ngabis buat motor semuanya mending nggak makan mending nggak makan mending nggak makan buat motor jadi gitu kira-kira berapa? nominalnya nah iya untuk nominal aduh sedikit sensitif ya pemirsa tapi ya mau gimana nih dipaksa nih sama belum tahu nih ya kita kan mau tahu ya ini kalau mau bikin begini kaki-kaki diganti mega pro habisnya berapa oke kita berkira kan sekitar 10 jutaan sih 10 jutaan 10 jutaan dapat motor satu tuh ya hahaha iya itu udah semua ya sama jeroan ngambesin semua jeroan dan ini notenya lebih cepat yang kita pakai original walaupun beda-beda iya lumayan layak untuk mencarinya itu lumayan bisa-susah gampang apalagi motor-motor lawas motor-motor lawas jadi perjuangannya waduh untuk di jalanan sendiri beruntung agak langka ya iya kayak harus ke daerah jawa nah betul biasanya dapatnya itu di daerah jawa tuh masih banyak betul jawa timuran jawa tengah itu mereka emang di jantik bahkan mereka menyebutnya semua jenis motor itu honda iya betul sama kayak di sumatera juga belum mau pakai amaha apapun belum pakai suzuki apapun kawasaknya tetapi orang bilangnya honda honda jadi brand honda itu waduh sudah melekat di orang indonesia nih pembesar dari jaman jepang dari jaman jepang terkenalnya nah oke temen-temen gue rasa cukup sekian bincang-bincangnya dan kalau memang temen-temen ada yang berminat sama honda tiger ini bisa cek di deskripsi gue nanti disitu gue campungin nomor WA dari DROHELMI oke cukup sekian sebelum dan sesudahnya gue minta maaf kalau ada kesalahan kata-kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetapi ternyata ternyata selamat menikmati kali Terima kasih telah menonton